Hai selamat datang di channel youtube, saya Marcel Wyn, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini ini juga by request juga dari penggemar di youtube saya Yang kemarin ngomong ke Marcel, tolong dong ngeramalkan tentang asmara lunamaya Jadi banyak penasaran, jadi saya harus membuatkan videonya lagi di video kali ini Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Udah jam 11 siang, jam 2 siang, maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal Kalian boleh menanyakan apapun juga yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya, di atmarcawen Yang pengen konsultasi juga secara pribadi, secara personal, pengen curhat-curhatan ke saya Mungkin kalian punya problematika tentang percintaan kalian Hubungan kalian sama pasangan, pekerjaan, ataupun rezeki kalian juga Langsung DM ke Instagram saya, di atmarcawen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman Oke saya tunggu buat subscribe dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Lunamaya ini memiliki sodiak Virgo teman-teman Nah karakter sodiak Virgo tersebut ini yang pertama orangnya ini suka sekali dengan yang namanya kebersihan Jadi Virgo ini gak suka kalau misal rumahnya itu kotor, banyak debu, ada tisu jatuh dan lain sebagainya Apalagi dia kalau misal pakai-pakaian harus diperhatikan Gak boleh lecek, gak mau kalau dia pakai-pakaian kusut Begitupun juga penampilan ya Jadi penampilan kalau misal lagi pergi harus rapi, harus dandan dan lain sebagainya Karakter Virgo suka sekali dengan yang namanya kebersihan dan juga kerapian Ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya Karena kebersihan itu juga bagian dari kesehatan teman-teman ya Jadi kalau misal kita bersih, otomatis kita juga bisa lebih sehat juga teman-teman ya Dan yang kedua Virgo ini berjiwa pemimpin ya Memiliki jiwa leader Jadi kalau misal memiliki usaha, dia bisa memimpin suatu usaha tersebut dengan baik Bisa mengatur karyawannya dengan baik dan lain sebagainya Karakternya itu berjiwa pemimpin teman-teman ya Kalau saya lihat seperti itu karakter Virgo Orangnya juga perasa ya, perasa dalam arti mudah kasihan sama orang Malah yang jelas karakter Virgo seperti itu teman-teman ya Walaupun nggak semua karakter Virgo sama Tapi rata-rata karakter Virgo itu seperti yang saya sepikirkan tadi Bahwa orangnya suka sekali dengan yang namanya kebersihan Orangnya berjiwa pemimpin Orangnya memiliki perasaan yang mendalam Sensitif terhadap perasaannya Dan juga orangnya sangat percaya diri sekali terhadap aktivitas yang ia lakukan Ya karakter Virgo seperti itu teman-teman ya Dan secara sodiaknya, Virgo itu memiliki beberapa sodiak yang cocok dengan Virgo Yang pertama adalah Gemini teman-teman ya Gemini dengan Virgo itu cocok Karena karakter Gemini itu memiliki relasi yang banyak juga Orangnya humble Orangnya kadang-kadang egois juga Pengen menanya sendiri, nggak mau ngalah ya Tapi Gemini dengan Virgo itu cocok Mereka memiliki hubungan yang baik Atau bisa saling melengkapi antara Virgo dan juga Gemini Dan yang kedua adalah Capricorn Capricorn ini adalah sosok yang bijaksana Orangnya tegas terhadap sesuatu yang ia putuskan ya Jadi karakter Capricorn ini dengan Virgo cocok Mereka itu kalau misalnya menjalin suatu bisnis Ya udah nikah, menjalin suatu bisnis Sangat baik sekali Karena dua-duanya itu memiliki jiwa pemimpin teman-teman Ya antara Capricorn dan juga Virgo Dan yang ketiga adalah Pisces Pisces ini sodiak yang memiliki intuisi yang tajam Dia sangat peka sekali terhadap perasaan pasangannya Ya misal pasangannya lagi marah, lagi sedih, lagi bete, lagi gamut Pokoknya peka banget Pisces ini sangat peka terhadap perasaan pasangannya ya Dan juga Pisces ini orangnya sangat pede juga Ide-ide kreatifnya ini sangat luar biasa Dia sedikit bicara tapi banyak bekerja Nah jadi karakter Pisces dengan Virgo itu juga cocok Atau klok teman-teman ya Dan kemudian yang terakhir adalah Aquarius Nah karakter Aquarius dengan Virgo itu juga cocok teman-teman Aquarius ini relasinya banyak Pinter cari duit Orangnya ini pandai beradaptasi juga Mudah akrab sama banyak orang Walaupun kadang-kadang Aquarius ini mudah merasa kesepian ya Nah karakter Aquarius dengan Virgo itu juga cocok teman-teman ya Jadi ada Gemini, Capricorn, Pisces dan Aquarius yang cocok dengan karakter Virgo Tapi bukan berarti di luar Sodiak tersebut tidak cocok dengan Virgo Tidak teman-teman ya Ada pun juga Sodiak yang lain yang cocok dengan Virgo ya Karena semuanya itu tergantung sifatnya Tergantung personal kalian Kalau misal kalian itu bisa saling ngalah ya Semuanya akan cocok teman-teman ya Tapi nanti saya akan membuka dari versi kartu tarotnya Bagaimana tentang Asmara Luna Maya ya Jadi nanti saya akan ambil 2 kartu seperti biasa Dan akan saya artikan 1 per 1 teman-teman ya Saya acak dulu Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama Kartu yang pertama untuk Asmara Luna Maya Yang pertama ini adalah Ada Queen of Pentacles teman-teman Kartu yang pertama ini ada Queen of Pentacles Kalian lihat disini Ini gambarnya jelas sekali Queen adalah seorang ratu Seorang ratu yang membawa logam emas disini ya Logam emas adalah lambang suksesan Lambang suatu kejayaan Queen Queen adalah seorang ratu Ini adalah simbol yang sangat positif sekali Kalau saya lihat di kartu yang pertama Nggak akan lama lagi Luna Maya akan menemukan Seseorang yang benar-benar tepat di hatinya Kalau saya lihat seperti itu Nggak lama lagi ya Nggak lama lagi itu bukan berarti besok Bukan berarti minggu depan Nggak ya Karena sekarang juga lagi pandemi Kita harus social distancing ya Kita harus stay at home di rumah aja Nggak boleh kemana-mana dulu ya Jadi nggak akan lama itu dalam arti Setelah pandemi berakhir Kira-kira udah ada gambaran Siapa yang akan menjadi jodoh Luna Maya Kalau saya lihat seperti itu Karena kalau saya lihat di kartu yang pertama ini Kartu yang sangat positif sekali Seorang ratu yang memegang logam emas ya Karena logam emas adalah simbol kejayaan Dan ratu ini memiliki seorang suami Suaminya adalah seorang raja Jadi kalau saya lihat nggak lama lagi Dia akan mendapatkan seorang raja Seorang pangeran yang tepat di hatinya Ya ini adalah simbol yang sangat positif sekali Di kartu yang pertama Nanti saya akan mengambil kartu yang kedua Kira-kira kartu apa yang kedua Untuk melihat Asmara Luna Maya Nanti kita akan lihat teman-teman Oke saya acap dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua ya Kira-kira kartu apa yang kedua Untuk melihat Asmara Luna Maya Saya acap dulu Dan langsung aja Saya mau ambil kartu yang kedua teman-teman Ya saya mau ambil kartu yang kedua Ini adalah Seven of Pentacles teman-teman ya Ada tujuh logam emas Kalian lihat disini gambarnya Ini ada pohon yang menumbuhkan logam-logam emas Ada tujuh logam emas ya Jadi ada pohon Pohonnya ini menumbuhkan logam-logam emas disini ya Kalian lihat disini ya Nah kalau saya lihat di kartu yang kedua ini Saya lihat Luna Maya ini Dikelilingi oleh banyak pilihan Yang menjanjikan Tentang masa depannya yang lebih baik ya Dalam arti banyak sekali Pria-pria yang sangat menjanjikan ya Sangat menjanjikan Dalam arti yang sebenarnya Memang udah Udah jatuh cinta Udah suka gitu ya Cuma ya Semua keputusan tetap ada di Luna Maya gitu ya Karena yang namanya pernikahan itu hanya sekali teman-teman ya Ingat ya Yang namanya pernikahan itu hanya sekali Jadi gak mudah untuk seseorang memutuskan Ya memutuskan untuk melangkah ke jenjang selanjutnya Itu gak mudah teman-teman Jadi harus dipikir secara panjang Dipikir ke depannya gimana gitu ya Karena yang namanya pernikahan sekali Jadi harus dipilih secara matang Cocok enggak secara sifatnya Secara keseluruhan gimana Bisa tanggung jawab apa enggak Kedepannya gimana Kalau misal usaha bareng Kalau hidup bareng Tinggal serumah bareng Dan sebagainya Karena kalau kita tinggal serumah bareng Tiap hari ketemu Itu beda sama orang pacaran Kalau orang pacaran Enggak tiap hari ketemu Teman-teman ya Jadi Enggak ada rasa jenuh Gitu ya Masih rasanya have fun gitu Tapi kalau orang udah nikah itu Pemikirannya pasti lebih dewasa Lebih ke depan Tentang masa depannya Dan sebagainya Jadi kalau saya lihat Walaupun banyak orang yang sudah menjanjikan Masa depan yang lebih baik Untuk Luna Maya Tapi Luna Maya Kalau saya lihat harus selektif Dalam memilih ya Harus selektif Harus dipilah-pilah terlebih dahulu Gitu ya Sebenarnya kuncinya ada di Luna Maya Sih kalau saya lihat ya Karena ini adalah kartu yang positif juga Teman-teman ya Kartu yang sangat positif Banyak pilihan Tapi nantinya Luna Maya Hanya menentukan satu pangeran Yang tepat di hatinya Teman-teman ya Jadi kalau saya lihat seperti itu Dan juga kalau saya lihat Calon jodohnya Luna Maya ini Kalau saya lihat Berjiwa wira usaha Ya Kalau saya lihat Dia berjiwa wira usaha Karena terlihat jelas sekali Disini ada pohon Yang menunggukan logam-logam emas Artinya logam emas adalah Simbol kesuksesan Simbol kejayaan Kalau saya lihat ini Berjiwa wira usaha Kalau saya lihat Calon jodohnya Luna Maya Bisnis juga Kalau saya lihat seperti itu ya Memiliki jiwa bisnis Yang sangat baik sekali Dan yang jelas ini Kartu yang positif Di kartu yang kedua Dan kalau saya bandingkan Dengan kartu yang pertama tadi Di kartu yang pertama tadi Ini adalah simbol yang sangat positif Bahwa gak akan lama lagi Luna Maya akan menemukan Seorang yang benar-benar Tepat di hatinya ya Karena disini ada Queen of Pentacles Berarti ada seorang raja Yang menemani Karena disini ada lambang Queen ya Nah di kartu yang kedua ini ada Seven of Pentacles Yang artinya adalah Tujuh logam emas Artinya Luna Maya ini Dikelilingi oleh banyak sekali Pria-pria yang menjanjikan Tentang masa depannya Tapi sekali lagi Pernikahan hanya sekali Jadi harus benar-benar Menentukan satu Di antara Banyak orang ya Jadi kalau saya lihat Seperti itu teman-teman ya Dan yang jelas Ini berjiwa wira usaha Salon jodohnya itu Berjiwa wira usaha Ini satu Keduanya adalah Kartu yang sangat positif sekali Untuk Luna Maya Sukses selalu buat Luna Maya Semoga karirnya juga Semakin cemerlang Karirnya semakin legit Semoga apa yang diharapkan Cepat menjadi kenyataan Ya Sukses terus buat Luna Maya Yang kemarin penasaran Sama Luna Maya Udah saya ramalkan Di video kali ini Dan buat kalian juga Yang penasaran sama diri kalian Sediri pengen diramalkan Secara pribadi Secara personal Kalian boleh menanyakan Apapun juga yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Ataupun kalian lagi PDKT Sama seorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Yang pengen konsultasi Secara pribadi Secara personal Pengen curhat-curhatan juga ke saya Langsung DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya Saya akan upload terus Dari jam 11 siang Jam 2 siang Mampu jam 3 sore Jadi buat kalian Langsung subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Nama saya Marcel W Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax